Anak-anakku, kembali kita bertemu dalam materi yang ketujuh, yaitu kisah Abraham. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu taat dan percaya kepadamu, seperti Bapak Abraham. Amin. Berpindah tempat kadang-kadang membuat orang khawatir. Orang belum tentu tahu bagaimana situasi di tempat yang baru. Apakah di tempat yang baru itu aman atau tidak? Apakah orang lain dapat menerima kita dengan baik atau tidak? Kekhawatiran seperti itu pernah juga dialami oleh Abraham. Abraham rela meninggalkan kampung halamannya karena dipanggil Allah. Ayah Abraham bernama Bapak Tera, berasal dari Kota Ur. Abraham bekerja sebagai peternak yang menggembalakan kambing dan domba. Abraham berumur 75 tahun, sedangkan istrinya Ibu Sarai berumur 60 tahun. Abraham diperintahkan Allah pindah dari kampung halamannya Kota Ur ke negeri Haran. Abraham pergi bersama Sarai dan keponakannya yang bernama Lot. Abraham pindah dari Haran ke tempat yang jauh, yaitu Tanah Kanaan. Abraham percaya dan taat pada perintah Allah. Abraham berganti nama menjadi Abraham, yang berarti Bapak segala bangsa. Dan istrinya Sarai menjadi Sara. Negeri Kanaan adalah negeri yang sangat subur. Diberikan Allah kepada Abraham dan keturunannya. Allah berjanji kepada Abraham, bahwa ia akan menjadi Bapak segala bangsa, memiliki negeri yang subur, dan selalu diberkati oleh Allah. Abraham menjadi teladan kita untuk selalu percaya dan taat pada perintah Allah. Sikap Abraham ini adalah sikap yang penuh iman dan kepercayaan kepada Allah. Ia tidak khawatir dengan keadaan di tempat yang baru. Sikap inilah yang harus diteladan, yaitu taat dan percaya pada perintah Allah. Bagaimana cara kalian taat pada perintah Allah? Yaitu dengan mentaati perintah orang tua dan guru. Nah, anak-anak, Abraham adalah orang yang percaya dan taat pada perintah Allah. Materi yang ketujuh sudah selesai. Mari kita berdoa setelah pelajaran selesai. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami agar selalu percaya dan taat melaksanakan perintahmu seperti Bapak Abraham. Amin.